Oke, kita lihat ya, apa itu Aero Functions? Aero Functions adalah alternatif penulisan sintaks yang diperkenalkan pada JavaScript modern atau TypeScript. TypeScript Aero Functions ini mengatasi bug-nya, disk-nya JavaScript. Nah, cara membuat sintaks Aero Functions itu sederhana. Jadi, kalau pada fungsi biasa, biasanya kita nulis fungsi kan nama function, kemudian kurung-kurung diisi parameter, kemudian kurung-kurung awal buka, kurung-kurung awal tutup, lalu kita isi. Nah, untuk Aero Functions, cara penulisannya adalah nama function-nya di depan, diikuti sama dengan, kemudian ditulis parameternya, baru diberi Aero. Aero itu sama dengan lebih besar, tanah begini ya, barulah kurung-kurung awal, kemudian body function-nya ditulis di dalam sini. Jika fungsinya tanpa nama, maka nama function yang di depan ini bisa dihapus. Jadi, menyisakan bagian yang sebelah kiri dan bagian yang sebelah kanan, terpisah oleh Aero. Dan bagian sebelah kiri ini adalah parameter fungsi, bagian yang sebelah kanan adalah body functions. Nah, kembali ke kasus kita, jadi kita harus mengubah bagian ini, maksud saya. Nah, kita ubah fungsi ini menjadi Aero Function. Pertama, apakah fungsinya ini memiliki nama fungsi? Tidak ya, karena ini adalah anonymous function, jadi kita hapus function-nya. Kemudian kedua, data ini apa? Parameter kan ya, jadi kita tulis di dalam kurung data. Yang ketiga, kita bikin panah, yang memisahkan dua kubu, kubu kiri dan kubu kanan. Yang bagian kiri itu adalah parameter fungsi, yang bagian kanan adalah body functions. Ini bagian kiri, ini adalah bagian kanan. Oke, jadi isi fungsinya adalah this.json sama dengan data. Oke, dengan demikian, kalau Anda menggunakan Aero Functions, maka this.json ini sudah tidak mengarah ke dirinya, ke objek observable-nya, melainkan mengarah ke json yang ada di sini, teman-teman ya. Data di sini akan mengarah kepada sini. Oke, nah ini silakan dicoba. Oke, kalau Anda coba, jika tombol get product-nya ditekan, maka yang terjadi adalah get product Anda atau komponen Anda akan subscribe kepada product-service. Dan karena isi dari product-list-nya, hanya menampilkan string biasa, maka tampilannya akan secara instan muncul. Jadi menunggu data json begitu ya. Nah, biasanya observable ini digunakan untuk fungsi yang tidak jelas selesainya kapan. Jadi yang seperti dikatakan di awal, mencari bilangan prima, download file streaming, download data json, yang faktornya yang menentukan kapan dia selesainya itu banyak. Oke, nah berikutnya kita akan melihat penerapan REST API, masuk KTTP client. Jadi teman-teman di tutorial yang barusan Anda coba ini, kita hanya lakukan testing sederhana saja. Oke, ya, jangan lupa untuk di, ini ya, di npm start, ya, pastikan compile success, dan hasilnya seperti ini ya. Jadi, H1 ini data binding dengan json string, dan kalau get product-nya saya klik, maka komponen tersebut akan subscribe kepada product-service, ya, dan product-service-nya menghasilkan sebuah string sederhana. Apa itu string-nya? Kalau saya klik, ya, ini string-nya. Ini nanti di si json, oke. Nah, nanti tutorial selanjutnya, kita akan benar-benar membuat REST API yang akan digunakan untuk memanggil data product ini, ya. Ingat, data product di sini masih barcode-nya. Langkah berikutnya, tutorial selanjutnya, kita bikin data product ini benar-benar diambil dari server, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya, ya,